Oke baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore ya teman-teman ya Jumpa lagi dengan saya admin di channel trading saham Channel yang membahas seputar saham yang ada di Indonesia Untuk sesi sore kali ini kita akan membahas ya seputar kemarin kita polling ya Ketika ada debat capres yang terakhir ya Dan kemarin juga sempat tertunda saya upload mengenai dari saham PTBA Kali ini kita akan mengungkap ya Ini siapa sih yang dibalik layar itu Dan kita sudah polling ya Dan ini polling ini bukan bermaksud untuk merekomendasikan untuk memilih di paslon ini ya Namun kita polling sesuai ini ya Apa namanya hiburan ya seperti itu Nah ini kemarin kita polling ya teman-teman ya Untuk kategori kalian Dan kemarin ya Malam ini fokus debat capres dulu ya Dan ini di polling ini ternyata penduduk mimin Penduduk trading saham ini Mayoritas pada milih di capres nomor 2 ya Dan terus nomor 2 ada di capres nomor 1 dan nomor 3 capres nomor 3 ya Ini ya Tapi ini tidak menyarankan untuk kalian untuk memilih ya bebas sesuai kalian pilih Namun ya ini ya kita akan ungkap ya siapa min kira-kira capres 2 itu balik apa namanya Backupnya siapa saja kita akan ungkap untuk kalian Bandarnya itu siapa saja yang sudah persiapan min Ya Simak baik-baik jangan di skip ya barangkali ini saham kalian ya dan mungkin ini adalah indeks pribadi kalian Ya seperti itu Nah Ini dia topik kita kali ini ya teman-teman Nah ini ya saya kasih tahu saham ini terbang jika capres 2 jadi Ya bandar ini yang sudah persiapan Nah ini adalah salah satunya ada goto Ya seperti itu Ini kalau apabila kubu 2 itu jadi Ya Namun sebelumnya disclaimer Ya kami tidak menyarankan untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun Atau pilihan capres manapun ya disclaimer kita tidak Rekomendasikan ya tapi kita untuk hiburan saja Ya tapi ya hiburan tapi untuk mengungkap fakta yang sebenarnya Ya ini adalah saham goto ya ternyata ya Seperti itu Nah kita dapat informasi ini itu dari sini teman-teman Nah ini saya ungkap untuk kalian ya Ya dari CNBC Indonesia Ya disinilah daftar emiten konglomerat di lingkungan Prabrowo-Gribran Ya ini saya sudah rangkum semua ya Ini ada FTR, Bumi, dan Dewa, dan ini Ya ini perlu kalian simak nih ya Toba dan juga Gotoh Ya ini ya Toba dan Gotoh sudah masuk Namun kita sudah merangkum ya Ini sam-samnya Namun kita ke topik siapa bandar yang sudah persiapan Ya Siapa bandar yang sudah persiapan Nah ini kita sudah topik Kita jadikan menu ini ya teman-teman ya Capres 2 Ya ini Nah kita akan mengungkap ya Ini yang pertama ini ada Gotoh, Toba, MKTR, WIRG, PMPP, Betel, Jagle, LT, UNSP, Mmedia, Viva, Dewa, Energi, Barams, Bumi, BNBR, dan juga Victor Ya notabene semua itu diturunkan dahulu Ya dan ini tadi juga ada transaksi jumbo juga di pasar nego ya teman-teman ya Oke kita akan ungkap ya Dari emiten yang pertama Ya emiten yang pertama Siapa bandar yang sudah bersiapan Ya Nah ini tadi Gotoh itu disebut ya Gotoh disebut ya Ini bukan dari analisa Mimin Ya kita akan cek untuk membantu kalian Gotoh itu disebut Oke siapa yang sudah persiapan Min Ya kita cek dulu Gotoh Nah ini ketemu teman-teman Ya ini yang sudah persiapan adalah YU Ya YU ini sudah persiapan Dia sudah masuk Ya sekitar 311 juta lot Menarik ya Menarik ya Ini terus dia pakai apa lagi nih PD Ya bandarnya pakai PD 135 Terus CP 156 juta lot Ya Bandar dalam hal ini itu Kalau di bahasa akademisi disebutnya Mereka adalah liquiditas provider Atau apa market maker Ya ini yang yang persiapan ya Seperti itu Dan Kalau kita lihat dari sisi valuasinya apa Kita akan cek Nah ini konon hari ini Gotoh itu turun ya Memang mayoritas diturunkan dulu Biarkan orang-orang yang punya kepentingan ini Di saat Apa namanya Kampanye damai ya Atau hari tenang Ya ini diturunkan dulu semuanya Nah ini offernya itu dicabut Nah ini kelihatan kan Ini kelihatan ya Block trader Ini bandar kakapnya Ya dicabut semua Ini transasinya tadi Berhasil ngeguyur sekitar 307 miliar Ngeguyur itu apa Pak? Distribusi Makanya hari ini Gotoh Turun 6,6% Terus aslinya bagaimana? Silahkan kalian bisa lihat Ya aslinya yang ijo-ijo ini Silahkan kalian bisa disimak ya Mereka juga persiapan Ya kalau misalkan Dua capres ini jadi Ya tapi tenang untuk kalian Apakah Pak Firman ini anggap ungkap dari Capres 2? Enggak Nanti polling yang kedua Saya akan sebut ya Yang pasron yang satu Kita fokus di sini dulu Ya Nah Nah satu sisi Teman-teman ya Kalau kita lihat ya Dari saham Gotoh ini Lihat trennya Wow 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 Discon ya Terkonsolidasi 60 sampai ke 120 Ya Ini untuk Trendnya dari saham Gotoh Ya Demikian Dan tadi juga saya Dikabari ya Sama Peserta akademi saya Yang sudah sukses ya Nah ini untuk kalian yang pengen Kalau pengen masuk di Kelas saya ini Klik saja HTTP Bitly Kelas Pak Firman Sudah Kodenya seperti itu Kita akan cek Katanya di pasar nego Rame Apa betul Di pasar nego Transaksi Kampret 1,3 triliun Pantesan 1,3 triliun Transaksi Harga berapa sih Waduh Jam 9 ini 2 Terus 85 Ini dia Harga 85 Di pasar nego 85 Wah ngeri ya Wow Wow Ini apakah nanti Paslon kedua Yang akan jadi Pak Biarkan Masa Akad Indonesia Yang memilih Saya tidak Menggiring Atau dapat Dari sponsor Dari Bubu manapun Saya netral Saya disini Sebagai akademisi Kita akan ungkap Untuk kalian Ini ya Di pasar nego Terus Secara finansial Bagaimana Pak Oke laporan keuangan Keempatnya Sudah persiapan Belum ya Oh belum Ini ya Ini Gotoh Kalau kita lihat Dari kinerja Penjualannya itu Masih meningkat Ya Cuman Gotoh ini Ditopang Dari beban operasionalnya Dan Tokopedia Itu dijual Sama TikTok Ya Nantinya Gotoh ini Dapat dana segar Sekitar berapa Ya Kalau kalian simak Video kami Ya Ini Ya Dapatkan dana segar Ya Seperti itu Dijual Dapatkan dana segar Loh Dia rugi dong Min Enggak rugi dong Rugi gimana Dijual Mereka dapat ini Afiliasinya Masih banyak kok Dari Gotoh kok Asetnya kayak gitu Nah Ini untuk Total asetnya Dari saham Gotoh ini Ada 154 Triliun Dan di kuartal ketiga Ini ada 132 triliun Dan PI rasionya Masih minus Ini dari Saham Gotoh Nah Trendnya Oke lah Ya Setelah Gotoh Ya Gotoh kan ini ada Pak Garibar di Tohir ya Sebagai komisarisnya Otomatis Ini juga ikut dong Ya Mantap ya Adarul Adarul bagaimana Pak Lihat Ya Kuartal keempat Sudah keluar belum Belum Ya Bandarnya sudah siapan belum Pak Asingnya justru persiapan Teman-teman Ya Dia pakai apa sih Ya Dia itu pakai apa Pak Kita akan simak lagi ya Dia pakai apa ini Untuk dari saham Adaro ini Ya Setelah butuh Kita ungkap Mengenai dari Saham Adaro ya Lihat Kita lihat Untuk kalian Kita cek Bandarnya yang sudah persiapan Oh dia ada BK EC CP YU Ini sopir-sopirnya nanti Yang ketika Saham Saham ini itu Diterbangkan Nanti yang mereka Akan jualan Ya nanti tunggu dulu Ya Tunggu paslon Ketentuan Tanggal 14 Adi Jangan lupa milih Ya Seperti itu ya teman-teman Oke Setelah dari Gutu Adaro Kita ungkap lagi Ini siapa Tadi kita sudah Ungkap ya Terus Toba Ini sahamnya Pak Luhut Wah Mantap sekali ini Kok besar-besar ya Yang masuk ya Walisinya ya Oke Toba ACnya Ya Sikat Pak Luhut Mati kok ACnya Ya Sopan Boleh Sopan Kita cek Dari bandarnya Dia pakai apa Dari saham Toba ini Yang persiapan YP Ya ini Yang saya pakai ini YP Terus ada PD Dan juga EXA Ya 1 juta lot 2 juta lot Ya Kayak gitu Ini Toba Dan kalau kita lihat Dari Toba Dari sisi PI Rasionya 16 kali Ya Ini ya Agak Ya slow lah Kayak gitu Slow Kalau auto itu ada Kenaikan sangat Bisa untuk Diterbangkan Untuk tinggi Itu bisa Masih ada peluang Terus Adaro Masih ada peluang PI ratio nya 16 kali Dan PBV nya Lihat 0,5 Murah ya Masih terdiskon ya Silahkan Kalian Bisa dimanfaatkan Amin Disclaimer ya Teman-teman ya Seperti itu Oke Toba Setelah Toba Apa lagi Pak Ya Bentar Tenang Ini kalian bisa catat juga Ini ya Setelah Toba Ada MKTR MKTR Ya MKTR MKTR Coba Terbangnya bisa Nampak berapa PI ratio nya 36 kali Agak berat lah Berat Ya PBV nya 2 2 kali 6 Nilai transnya Terlalu sepi Asiknya bagaimana Pak Persiapan Ya asiknya Enggak terlalu Arogen ya Enggak terlalu Arogen Kayak di Adaro Dan juga Guto Ya Dan mereka Sudah masuk Siapa sih Pak MKTR ini Ya ternyata ada BR CC Ya CC Oke Dan ini untuk MKTR ini ya Valuasinya kecil ya Sekitar 33 juta Ya Setelah MKTR Ada apa lagi nih Ya WIRG Oke WIRG MKTR bagaimana Untuk trendnya Pak Oh Masih terkonsolidasi Ya Kita Ngematinya Untuk 5 tahun Ya Oke lah Kalau di 133 Ini ada gap Di 240 Ya 100% 100% Dalam 5 tahun Ya oke No problem Setelah MKTR Ada apa lagi Pak Terus WIRG ya WIRG WIRG Bandarnya siapa yang sudah persiapan Ya WIRG ini masih terdiskon ya Oh Pernah-pernah terbang juga Di 1600 Oke kita cek dari posisi volumenya Wah mantap ini 4000 lot Ya Ini di tahun November Oke mantap Oke bos Oke bos Nah ini memang ditinggalkan ya WIRG Transasnya ada 1,1 Triliun Dan kalau kita lihat dari sisi finansialnya Wah PI ratio-nya agak gede ya 22 kali PI BUS-nya 2,3 Bandarnya siapa Pak yang sudah persiapan WIRG ada RF, EP, PD Ya dan juga CC ya 1 juta lot Ya kayak gitu Ini WIRG Terus apa lagi Pak Setelah WIRG ada PMMP Ya PMMP PMMP Ya Wow Coba lihat Kita tes Dari sisi Bandarnya Siapa PMMP yang Jadi jargonnya Oh CC ya Dan juga CP ini CC, CP sudah persiapan Kita lihat dari PI ratio-nya Bisa untuk terbang tinggi enggak 6 kali 4 Ya PMMP ini bisa Kalian Jadikan watchlist ya Dan PBV-nya 0,5 Asingnya bagaimana Wow asingnya masih Pada pungut ya Wow hijau semua ini Ya seperti itu Nilai transasinya 22,1 miliar Nah gede juga ini PMMP Ya PMMP Secara finansial tadi Oke Net income-nya stabil Oke masuk Terus Apa lagi sih PMMP Battle 50 Harga-harga sahamnya Di bawah 50 Coba cek Ya Battle Ini memang saham-saham Enggak ada ini ya Ini masih ditutup Enggak ada perjagangan Satu CC Ya masih rugi terus Asingnya bagaimana Enggak tertarik Battle ini Brokot transasinya Bakri Telkom Ya ini Enggak ada Oh mantep Ternyata ya Di bawah ke 50 Pernah terbang juga ke Oh mantep Ini Bat Ini Pak Bakri masih Pengen ada Ini aja Glon ya Glon minta Dibela sama Tim 02 Oke ya Battle nih Oke siap Untuk bisa dicatat Untuk semuanya Sedangkan untuk pertimbangan Nanti tinggal dipilih Terus JGLE 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 Ini dia Di bawah turun Coba Ada potensi Enggak Ini pernah digarap Enggak Ya pernah digarap Di harga 140 400 Kita lihat dari Sisi valuasi Keuangannya Masih rugi JGLE Oh ini diganjel Sama bandarnya Asingnya Enggak begitu tertarik Bandarnya 3 bulan yang lalu Wah ini CC masuk Yang 4000 Ya di harga 50 90% Oke JGLE Skip PI rasionya JGLE Wah ini masih rugi ya Minus Ya jadi untuk potensi Untuk dinaikkan Masih ada Untuk potensi ya Untuk 490 ya Ini gorengan Banget nih Gorengan Setelah JGLE Ada apa lagi pak Ya ini Saya dapatkan Rangkuman ini ya Saya rangkum tuh Semua tuh Ya ini Nanti kalian bisa dibaca nih Ini Kita selanjutnya Ke Apalagi JGLE LT Di bawah 50 Oke LT ya LT Tick Wuh Ini pernah mau diangkat ya Wah Transaksi kok gede ya Wah Wah Eden Eden nih ya Ke Harga 9 Pernah terbang juga Ke 700 Enggak wajar Coba kita lihat Dari PI rasionya LT LT PI rasionya Minus 200 Ya PBV nya 0,3 Dan kalau kita lihat Dia masih rugi Dan AC nya bagaimana Ya Tertarik ya Ini di Dikuasai oleh Konglo ini LT Setelah LT Ada Apa lagi pak LT Bandarnya YP ya Ini saya pakai Ini YP CC Oke Setelah LT Ada lagi ini Ada Apa ini UNSP Ya UNSP Ya Tunggu tendernya Jaguannya Jadi dulu Wah ini juga Menarik teman-teman ya Ya ini ya Pernah Dia Tahun 1990 Pernah juga Diturunkan Ya di harga Seribuan Ini di harga Seratus Dan juga Pernah terbang Di 29 300 Ya Nanti di Air sesi Kita akan Jelaskan Bagaimana Mekanismenya Bandar untuk Ngegerakin ya Ini kita akan Cek-cek sejauh dulu ya Siapa ini yang sudah Persiapan CP Sudah masuk ya 355.000 lot Ya Ini afregnya Di 112 Setelah UNSP Selanjutnya Ada MDIA MDIA Ya Mayoritas Dibawa tewas ya Dan Dari sisi Volumenya ya Kayak gini ya Kayak kodok Dan Ya namanya Bandar lah Ini bandar emiten Bandar emiten Kampel Ya Ini oke Diajar 50 Modalnya Kecil Peserta Alumni Akademi saya Kalau ngerek itu Ya mampu lah Ya oke Net income nya Masih oke Net income nya Kadang untung Kadang Bagus PBV nya 0,7 0,7 Dan PI ratio nya Minus 23 Jadi ada potensi Untuk dinaikkan Ada potensi Ini Ya Terus Apalagi pak MDIA Habis itu Ini ada banyak sekali Teman teman Saya rangkum Ada Banyak Oke Selanjutnya Viva Viva Forever Oke Mantap Kalau pernah ke 900 ya Bandarnya Sudah siap Siapa YB CC PD Oke Mantap Asing nya Bagaimana Viva Asing nya Belum masuk Wah ini masih rugi Ya Asing lebih baik Masuk yang Sektor lain Nah Setelah Viva Ada Apa lagi nih Dewa Dewa ya Kita akan sebut Untuk kalian Oke Oke setelah Oke setelah Saham Viva Kita akan Cek ya Dari saham Dewa Wah Mantap nih Dewa pernah terbang Juga ya Trendnya pernah Ke harga 800 Dan ini Dewa ini Lihat Volumenya Mantap ya 250 juta lot Dan siapa Bandarnya Yang sudah Persiapan Di saham Dewa ini Kita Koneksikan dahulu Peng Oke Saham Dewa Ini bisa Kalian simak Oke Wah Gede-gede ini CC LG 12 CP 20 juta lot MG 14 juta lot Ini dari Saham Dewa Kita cek Konon katanya Di pasar nego Juga rame pak Oke Saya akan Supil Untuk kalian Ini Di pasar nego Tidak ada Ini pernah Juga Di pasar nego Di harga 70 Dan juga Di 60 Ini Jadi Dewa Trendnya Oke lah Mantep lah Ini dari Saham Dewa Kita Laporan Keuangan Oke Laporan Keuangannya Net income 13 Juta Ya 13 Juta Oke Oke Untuk Pi rasionya Agak Agak gede ya 103 Kali Pi Bifnya 0,6 Asingnya bagaimana pak Wah asingnya Enggak tertarik ya Ini ya Enggak berani lawan lah Sama Kunglu Kunglu Ya Ngi Dewa Nah Ini kalau Di pasar Regular Asingnya Oke Ya kalau Di pasar nego Mereka gak punya akses Kalau di pasar Regular Boleh lah Ya Cancin Jailah Oke Ini masuk ya Dewa Sudah persiapan Asingnya Oke Dan nilai Transasinya tadi Sekitar 2 Miliar saja Ya ini dari Saham Dewa Setelah Saham Dewa Ada apa lagi pak Ya rangupnya pak firman Ini Ada saham Energy Oke Energy bagaimana Untuk trendnya Oke mantep Pernah digarap juga 12.000 lot Wow mantep sekali ini Volumenya gede-gede ya Wow Gila ini Wah mantep ini Kita cek Masih ada potensi Untuk dinaikkan kembali Enggak P P Ratio 7 kali Wah mantep ini Energia 7 kali Wah ini net incomenya Masih aman Ya net incomenya Masih aman 700 Juta Ya 700 juta Dan kalau kita lihat Dari asingnya Ya Masuknya Sopan Oke Masuknya Sopan Dan siapa Bandarnya Ini dipakai CC ya Dari energi ini CC Ya ini Ya ini oke team Energi ini team Oke Energi bagus Ya Bisa dijadikan waslist Terus selanjutnya Ini ya Energi BRMS Ya BRMS Wow Volumenya Sudah persiapan Sejak 4 tahun yang lalu ya Ya Sudah persiapan ya teman-teman ya Ini BRMS juga pernah diturun ke 50 Terus terbangkan di 300 Hari ini turun Dan pernah terjadi di harga 400 Dan juga di harga berapa ini 800an Laporan keuangannya Atau bandarnya siapa yang pakai dulu nih Siapa yang sudah persiapan BRMS Oke CC sudah masuk YP Ya YP MG juga masuk Oke Bagus Terus dari Sisi Ininya Asing Ya Asingnya masuknya Secara sopan ya Ya bagus Ya Punya attitude P-rasionya 92 kali 92 kali Net income-nya Oke lah BRMS Setelah BRMS Oke Ini ya Ada apa lagi pak Bumi Oke Saham Bumi Teman-teman ya Saham Bumi Wah ini pernah juga Digoreng sama guru saya ini 8000 Pernah di 8000 3000 juga pernah 500 Oke lah Ini transaksi jumbo ya Ada 1,4 juta lot Dan Kira-kira siapa sih Yang sudah punya barang di saham Bumi Ya C, C, M, G, Y, U YP PD Dan juga CP Oke Formasinya Bagus Rapih Mainnya P-rasionya 4K 2 kali lah P-BV-nya 2 kali Oke Ya betul Sesuai apa yang Dikatakan oleh guru saya Menedir Sambung ini Jadi asingnya Bagaimana Sembah nuunnya Oke Bagus Enggak Arogan Oke gak Arogan Oke Bagus Sopan Masuknya Setelah itu ada apa lagi pak BNBR 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 Klik Bu Ini apa ini Diangkat 500 Habis itu turunkan Ini Wah 50 Wah ini Ini Bandarnya Agak ngeri ya Teman-teman Nah ini Gak saya sarankan Untuk kalian Bagi para pemula Ini untuk BNBR Finansial Oke 0,6 PI Rasionya 6 kali 9 Dan net income Sudah mulai positif Ya Dan Kalau kita lihat Bandarnya siapa Yang sudah persiapan OMG Sudah siap PD Sudah siap Nah ini BS 142 HP Ya Enan Oke Bagus Setelah BNBR Terus ada Apa lagi nih pak Kita akan cek Victor Victor tadi kita Udah belum ya Oh Tadi MKTR Oke Victor FKTR 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 Ya Masih Rapi Ya Nah Ke 147 juga Ini harga 170 PI Rasionya Bagaimana Kita cek Ada potensi Enggak PI Rasionya Wah Kampret lagi nih Sudah terbang 200 Eh done Asing Oke Masuklah Ya Asingnya juga Ikut Persisipan ya Kalau kita lihat Brokernya siapa Si pemainnya KI IH IU AN AH BR DU Ya Ini sudah masuk Sudah persiapan Ya Kayak gini ya Teman-teman ya Oke Baik Mungkin itu saja ya Ungkapan dari ini Barangkali Kalian punya saham ini Ya teman-teman ya Kalau Jagoan kalian itu jadi Ya Tenggu saja Oke Ada pesan yang penting Khusus masyarakat Indonesia Jangan lupa Kalian pilih Sesuai Ya hati kalian Hati nurani kalian Kalau mau pilih yang mana Ya Kayak gitu Itu yang utama Jangan golput Ya teman-teman ya Jadikan pemilu ini itu Bersih Ya bersih Dalam apa Ya enggak usah Gontok-gontokan Bahasa Jawa Gontok-gontokan Ya enggak usah Kayak anak kecil lah Ya beda pilihan Kayak gitu enggak Kita disini di capital market Jadi ya kita numpang bandar saja Yang punya kepentingan Yang penting Disini kita bisa Cuan secara konsisten Dan Untuk kalian ketahui ya Untuk peserta akudemi saya Atau yang alumni kami Mereka sudah Sebelumnya sudah Tak kasih tahu Ini Ya patokan-patokan ini Sudah mereka persiapan Dan mereka Dananya sudah Gede-gede Masih di-keep Belum di-keep Belum dimainkan Hanya mainkan Ya untuk Pemilu ini 10% Ya kenapa Kok mereka Sudah persiapan pak Karena mereka Sudah tak kasih tahu Ya Sudah kasih tahu Caranya Ya Bagaimana Mekanisme Cara entry Dan Cara keluarnya Dan bagaimana Cara manajemen Resikonya Serta Bagaimana Cara Keuangan Kalian Ya Seperti itu Ya Ini banyak sekali Yang masuk di Kelas kami Itu dari Pensiunan BUMN ada Perbankan juga Ada TNI Polri juga Ada Ya dan juga Mualitas pengusaha Yang ada di Indonesia Juga ada Ya jadi Intinya Kami Membantu ya Saya ini Membantu Untuk mereka itu Bisa survive Di pasar modal Ya setidaknya Ya bisa Untuk Ngasih rejeki lah Rejeki Kasih tahu Cara-caranya Biar bisa Cuan Ya Seperti itu Untuk investasi Satu Ya itu Untuk kalian Ya pesan saya Kita enggak Mengup Dari ini saja ya Kita nanti akan Beliar Dan untuk Mengup Ini di Pasron kedua ini ya Karena dari Jumlah Retensi Apa ya Polling Yang tertinggi ya Kita jadikan yang pertama Nanti yang Setelah ini Nanti kita akan Ungkap yang Paslon yang pertama Setelah itu Nanti yang Paslon ketiga Nah ini Yang menjadi Catatan penting Ya Catatan penting Yang kalian bisa ketahui Mau yang jadi Satu kah Dua kah Tiga kah Kalau kalian itu Enggak tahu Bagaimana caranya Itu berbahaya Ya Kayak gitu Itu sangat Berbahaya Nah ini ya Teman-teman ya Dan ini yang perlu Kalian ketahui Itu bagaimana Cara kalian Agar bisa Cuan di market Ya Mau siapa Pembiminya Itu gak berpengaruh Kepada kalian Yang penting itu Adalah diri kalian Bagaimana caranya Nah untuk kalian Yang Kepengen Masuk di Kelas akademi saya Silahkan bisa hubungi Di kontak Di sebelah ini ya Dan Ini untuk Akun Ini ya TikTok Dan juga Telegram saya Dan ini di Kelas ya Ini kalian bisa Diklik saja Ini di Apa namanya Di browser Atau di google HTTP Bitly Kelas Pak Firman Klik saja Kalau kalian itu Enggak tahu Ya nanti bisa Hubungi di kontak Saya ini ya Seperti itu Nanti kita akan Membantu kalian Ya kayak gitu Dan alhamdulillah Yang masuk di Kelas Subkabber kami Belum banyak Ya jadi Silahkan bisa Masuk Ya seperti itu Kita akan Dampingi kalian Ya Karena Subkabber kami Baru 12.000 Ya sedangkan Yang Youtuber yang lain Itu kan ada Puluhan juta ya Jadi untuk potensi Untuk backupnya Itu masih mudah Kalau yang Gede-gede Kayak gitu Ya mungkin Kalian gak bakalan Kopainan Apa itu Kopainan Kau urus Tapi kalau saya Konsisten Karena kami Pakai tim juga Ya Seperti itu Silahkan Ya Kalian bisa Masuk Dan pada Intinya Kenapa kok Kubu-kubu Yang lain Yang punya Perusahaan Modali ya Untuk paslon ini ya Biar usahanya Dalam 5 tahun Atau 10 tahun Itu ya Dijaga Ya jadi Habitatnya itu Dijaga Jadi gak ada Yang ngutak-ngutik Ini Kalau secara Bisnis Ya real lah Kayak gitu Ya real Kita ngomong Apa adanya aja Real Jadi yang namanya Bisnis itu Ya kayak gitu Ya tinggal ya Seperti itulah Kalian mungkin tahu lagi Oke dari saya Wassalamualaikum Wr. Wb Sampai jumpa lagi Kita akan bahas Yang lainnya Silahkan hubungi Nomor ini ya Jangan lupa Jangan lupa Terima kasih.